Intro Selamat pagi suster, bapak ibu, karyawan karyawati, bapak ibu wali murid, serta anak-anak yang terkasih keluarga Fransipa. Mari kita berdoa Novena Santo Franciscus hari ke-9. Franciscus, penyanyi Allah yang maha tinggi. Untuk mengawali Novena pada hari ini, mari kita dengarkan lagu pujian. Tak pernah ku tilang ria, beriaini lagu bahari. Bahkan Franciscus gembira, mengita Tuhan maha murni. Dan bagus indah berseri, menawan hati bahagia. Segala ada di bumi, nampaklah citra Tuhannya. Intro Melihat pencaran indah, ciptaan ala nan luhur, berseru soleng-solenglah, melambingkan puji syukur. Marilah kita semua, lihat kemuliaan lala, bernyanyi berserta Bapak, Tuhan murah, Tuhan indah. Demi nama Trinitas yang maha luhur dan keesaan yang kudus, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah, sumber segala ketekunan dan penghiburan, mempersatukan kita, supaya kita sehati dan sesuara memuliakan Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang dan selama-lamanya Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Bacaan singkat Saudara-saudara Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya, sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah Petua Santo Franciscus Hai saudara-saudariku yang terkasih, dan anak-anakku yang tetap terberkati. Dengarkanlah aku, dengarkanlah suara Bapamu. Marilah mencintai Allah dan menyembah dia, serta mempersembahkan pujian kepadanya siang dan malam. Kedung saudara matahari Yang mahaluhur, maha kuasa, Tuhan yang baik, Milikmulah pujian dan hormat, dan segala pujian. Kepadamu saja yang mahaluhur, semuanya itu patut disampaikan, namun tiada insan satupun layak menyebut namamu. Terpujilah engkau Tuhan ku, bersama semua makhlukmu, terutama Tuhan saudara matahari. Dia terang siang hari, melalui dia kami kau beri terang. Dia indah dan bercahaya dengan sinar cahaya yang cemerlang. Tentang engkau yang mahaluhur, dia menjadi lambang. Terpujilah engkau Tuhan ku, karena saudari bulan dan bintang-bintang, Dicakrawala kau pasang mereka, gemerlapan, megah, dan indah. Terpujilah engkau Tuhan ku, karena saudara angin, dan karena udara dan kabut, Karena langit yang cerah, dan segala cuaca, Dengannya engkau menopang hidup makhluk ciptaanmu. Terpujilah engkau Tuhan ku, karena saudari air, Dia besar faedahnya, selalu merendah, berharga, dan murni. Terpujilah engkau Tuhan ku, karena saudara api, Dengannya engkau menerangi malam, Dia indah dan cerah ceria, kuat dan perkasa. Terpujilah engkau Tuhan ku, karena saudari kami bumi pertiwi, Dia menyuap dan mengasuh kami, Dia menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, Serta bunga warna-warni, dan rumput-rumputan. Terpujilah engkau Tuhan ku, karena mereka yang mengampuni, Demi kasihmu, dan yang menanggung sakit, dan duka derita. Berbahagialah mereka, yang menanggungnya dengan tentram, Karena olehmu yang mahaluhur, mereka akan dimahkotai. Terpujilah engkau Tuhan ku, karena saudari maut badani, Daripadanya tidak akan terluput insan hidup satupun. Celakalah mereka yang mati dengan dosa berat, Berbahagialah mereka yang didapatinya, Setia pada kehendakmu yang tersuci, Karena mereka takkan ditimpa maut kedua. Terpujilah, dan pujilah Tuhan ku, Bersyukurlah, dan mengabdilah kepadanya, Dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Demikianlah Petua Santo Franciscus, Terpujilah engkau ya Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam cintamu yang tak terbatas, Engkau telah menciptakan kami. Engkau juga telah menciptakan bagi kami, Segala yang berguna, indah, dan mengagumkan. Berilah kami rahmatmu, Supaya oleh teladan Bapak kami, Santo Franciscus, Kami selalu bersyukur kepadamu, Memuji engkau, Dan memuliakan namamu yang suci, Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa kepada Santo Franciscus. Doakanlah kami, ya Bapak suci Franciscus, Supaya kami pantas menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa, Bapak Franciscus yang tersuci, Ingatlah kami, anak-anakmu, Yang menghadapi berbagai tantangan dan bahaya, Yang sering tak dapat kita hindari. Engkau tahu, Bahwa kami pun berusaha mengikuti jejakmu, Namun belum dengan sepenuh hati, Maka kami mohon kepadamu, Mintalah bagi kami rahmat Allah, Agar kami lebih bertekun lagi, Bapak yang tersuci, Doakanlah kami, Agar semangat doa dan rasa syukur, Dicurahkan kepada kami, Sehingga kami boleh memiliki, Kerendahan hati yang sejati, Seperti yang engkau miliki, Mampu menjalankan kemiskinan, Seperti yang telah engkau hayati, Dan agar kami diperkenankan juga, Memiliki kasih, Yang dengannya engkau mengasihi Yesus Kristus yang tersalib. Amin. Barang siapa menempati semua ini, Semoga di surga dipenuhi dengan berkat Bapak yang maha tinggi, Dan di bumi dilimpahi dengan berkat putranya yang terkasih, Bersama roh kudus, Penghibur, Serta semua, Bala tentara surga, Dan semua orang kudus, Dalam nama Bapak dan putra, Dan roh kudus, Amin. Bersama roh kudus, Terima kasih. Bersama roh kudus, Bersama roh kudus, Terima kasih. Bersama roh kudus, Bersama roh kudus, Bersama roh kudus, Bersama roh kudus, Amin. Bersama roh kudus, Bersama roh kudus, Terima kasih.